Intro Untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak dan serta perdagangan perempuan, dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan KB menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang melalui kampanye gerakan Ayah Hebat Peduli Cegah Kekerasan, Ayah Hebat Kece dan Keren, serta dirangkaikan dengan launching 20 desa ramah perempuan dan peduli anak jilid ketiga, tingkat Kabupat Bonebolango tahun 2024. Gelaran yang bertempat di Aula BTMP Gorontalo ini, dibuka dengan resmi oleh Penjabat Sekda Bonebolango Reflin Buwata, serta dihadiri anggota DPRD Bonebolango, Kadis PPA Provinsi Gorontalo, Kepala Kementerian Agama Bonebolango, para camat serta para 20 Kepala Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Sek Kabupaten Bonebolango. Dalam laporannya, Kabit PPA Bonebolango, Oktavianita Helingo mengatakan, tingkat kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual sangat tinggi, angka perceraian serta pekerja anak juga harus menjadi perhatian bersama antara pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah atau negara. Ingin kami melaporkan kepada Bapak Sekretari Seda Ramah dan seluruh pemangku kepentingan, bahwa berangkat dari isu-isu kemasalahan yang ada di Kabupaten Bonebolango, bahwa tidak bisa dipungkiri Bonebolango tinggi kasus KDRT, tinggi kasus keterasan seksual yang dilakukan pelakunya dalam inset orang-orang terdekat. Sementara itu, Penjabat Sekda Bonebolango Reflin Buwata dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan data Komnas Perempuan dan data Kemen PPPA RI, bahwa pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di lembaga ini mencapai 34.682. Kekerasan seksual mencatat angka tertinggi dengan 15.621 kasus, diikuti oleh kekerasan psiki sebanyak 12.878 kasus, kekerasan fisik sebanyak 11.099 kasus, dan kekerasan lainnya sebanyak 6.807 kasus. Data Komnas Perempuan dan data Kementerian PPPA RI disebutkan bahwa pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di lembaga ini mencapai 34.682. Kekerasan seksual mencatat angka tertinggi dengan 15.620 kasus, diikuti oleh kekerasan psiki sebanyak 12.878 kasus, kekerasan psik sebanyak 11.099 kasus, dan kekerasan lainnya sebanyak 6.807 kasus. Berdasarkan analisa korban dengan tingkat pendidikan, SMA atau sederhajat adalah kelompok tertinggi yang mengalami kekerasan, yang kemungkinan disebabkan oleh pengetahuan yang lebih baik mengenai kekerasan berbasis gender. Gelaran sosialisasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama perencanaan desa ramah perempuan dan peduli anak antara kepala desa, camat, kepala dinas, dan disaksikan oleh para penjabat sekda dan anggota DPRD Bonebolango. Zakir Pakaya, Bonebol TV, melaporkan.